Ya, pemirsa setelah dilaksanakan selama satu pekat, Musabah Koti Lawatil Quran ke-18 tingkat Kabupaten Rokan Hilir resmi ditutup. Ya, kecamatan Kubu keluar sebagai juara umum dalam helatan MTK ke-18 tingkat Kabupaten Rokan Hilir. Pelaksanaan MTK ke-18 tingkat Kabupaten Rokan Hilir resmi ditutup. MTK ditutup oleh Bupati Rohil Afri Zalsintong pada Jumat malam, yang ditandai dengan penekanan syurine serta mematikan lampu astaka. MTK Rohil ke-18 telah dilaksanakan selama satu pekan, yang dimulai sejak tanggal 16 hingga 22 Desember. Dalam MTK ini diikuti semanjak 18 kafilah kecamatan dengan jumlah peserta semanjak 491 peserta, yang mengikuti jenis perlombaan semanjak 7 cabang. Bupati Rokan Hilir Afri Zalsintong mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan MTK ke-18 tingkat Kabupaten Rokan Hilir. Para pemenang setiap cabang perlombaan akan disiapkan untuk mengikuti perlombaan MTK ke-42 tahun 2024 tingkat Provinsi Riau di Kota Dumai. Semoga ini juga akan terus lanjut, akan diperlahankan yang menang, yang akan berusaha, yang kalah gaya, yang kalah gaya berkecil hari, Mari kita tingkatkan ke depan ini, dan juga tentunya kita akan mempersiapkan untuk menghadapi musabah perbuatan tingkat provinsi Riau yang terpengaruhkan, yang akan dilaksanakan pada pelan-pelan. Kemudian juga ini nanti kita tampilkan di sana, dan kita akan tentunya kita lantikan, bisa melalui tingkat provinsi yang terpengaruhkan. Untuk juara umum MTK ke-18 tingkat, Kabupaten Rokan Hilir, diraih oleh kecamatan Kubu. Piala bergilir diserahkan oleh Bupaten Rohil kepada camat Kubu, sedangkan untuk juara 1, Pawai Ta'ruf, diraih oleh Dinas Lingkungan Hidup. Yadi, TFR Irio melaporkan.